Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bahawasannya beliau bersabda di Haji Wada Di masa Haji Wada Nabi SAW pernah bersabda Semoga Allah Memberikan kenikmatan Kepada seseorang Bisa juga diterjemahkan dengan Menjadikan wajahnya berseri-seri Bergembira dan bercahaya Yaitu orang yang mendengarkan ucapanku Orang yang mendengarkan ucapanku Fawa'aha Lalu dia memahaminya Farubbaha mili fiqhin Laisa bifakihin Karena bisa jadi Orang yang membawa satu fikih Tapi dia bukan seorang yang fakih Yang memahami Ilmu tersebut Atau mendalaminya Ada tiga perkara Yang tidak akan dibenci Oleh hati seorang mu'min Atau hati seorang mu'min Tidak akan membenci Dengan adanya tiga perkara ini Dibaca La yugullu Salasun la yugullu Bisa juga dibaca Salasun la yugullu Maknanya apa? Ada tiga perkara Ada tiga perkara Yang dengannya Seorang muslim Tidak akan ditimpa Penyakit khianat Dan Dua bacaan ini Keduanya adalah Sahih Dengan dua maknanya Saya ulangi Bisa dibaca Salasun la yugullu Alayhinna Qalbum ri'im mu'min Ada tiga perkara Yang dengannya Hati seorang mu'min Tidak akan ditimpa Sifat Benci Atau dengki Bisa juga dibaca Salasun La yugullu Qalbum ri'im mu'min Ada tiga perkara Yang dengannya Hati seorang mu'min Tidak akan tertimpa Penyakit khianat Suka berkhianat Apa tiga perkara itu Ikhlasul amal Lillahi azza wa jalla Yang pertama adalah Mengikhlaskan amalan Hanya untuk Allah azza wa jalla Walmunasahatu Li'a immatil muslimin Yang kedua Bersikap tulus Kepada Para pemimpin Kaum muslimin Al-munasahat itu Mungkin kalau diterjemahkan Memberi nasihat Tapi itu kurang tepat Kalau ada yang punya buku terjemahan Lalu ditulis Memberi nasihat Itu masih kurang tepat Betul itu bagian dari munasahat Tapi munasahat itu Lebih umum Makna aslinya adalah Bersikap tulus Karena dia berasal dari kata An-nushu Yang artinya Bersih Artinya adalah Bersih Iya Jadi lebih tepat dikatakan Bersikap tulus Kepada pemimpin Kaum muslimin Itu arti Al-munasahat Atau nasihat Jadi arti nasihat Dalam bahasa Arab Atau bahasa syariat Itu Tidak selalu bermakna Seperti dalam bahasa kita Yang artinya adalah Memberi wejangan Baik Kemudian yang ketiga Waluzumu jamaatihin Dan Selalu Bersama Jamaah mereka Jamaah kaum muslimin Yaitu bersatu dengan Kaum muslimin Fa'inna du'a'ahum Yuhitu min waraihim Karena sesungguhnya Doa mereka Doa kaum muslimin Menjadi pagar Yang melindungi Dari arah Belakang mereka Inilah jamaah sekalian Hadis yang keempat Jamaah sekalian Di dalam hadis yang mulia ini Banyak sekali pelajaran Yang sangat berharga Pelajaran yang pertama Hadis ini menjelaskan Kepada kita Keutamaan Orang yang mempelajari Agama Islam Lebih khusus lagi Mempelajari Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana yang kita Lakukan saat ini Mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Semoga Kita semuanya Mendapatkan keutamaan Yang terdapat dalam Hadis ini Apa keutamaannya Allah akan memberikan Nikmat kepadanya Yaitu kebaikan dunia Dan akhirat Dan Allah akan menjadikan Wajahnya bercahaya Bercahaya di dunia Dan bercahaya di akhirat Apa artinya Bercahaya di dunia Mendapatkan Hidayah Dan di akhirat Bergembira Sebagaimana juga Firman Allah Wujuhu yauma idhin nadirah Ila rabbihan nadirah Wajah-wajah mereka Pada hari kiamat Berseri-seri Bergembira Mereka melihat Kepada Rab mereka Juga hadis ini Bermakna Mendapatkan kebahagiaan Di dunia Ketentraman jiwa Kelapangan hati Bagi orang-orang Yang suka Mempelajari Hadis Rasulullah S.A.W Asal belajar betulan Jangan tidur Jangan main HP Tutup HP-nya Jangan buka medsos Jangan ngobrol Perhatikan dengan baik Maka insya Allah Kita akan mendapatkan Keutamaan Yang terdapat di dalam Hadis yang mulia ini Kemudian Pelajaran berikutnya Dalam hadis ini juga Rasulullah S.A.W Menjelaskan kepada kita Proses belajar Dimulai dari Mendengarkan Makanya jangan kita Ngobrol Dengarkan Perhatikan dengan baik Kemudian Memahami Tidak akan bisa Tidak akan bisa paham Kalau tidak Konsentrasi Mendengarkan Dan dalam Riwayat yang lain Dalam riwayat yang lain Kata Nabi S.A.W Kata Nabi S.A.W Wa hafidhaha Dan Menghapalkannya Wa balagaha Kama sami'aha Kemudian Menyampaikan Seperti yang telah Dia dengarkan Dan lengkapnya Jemaah sekalian Proses belajar itu Ada enam Tahapan belajar Yang pertama Dimulai dengan Niat yang ikhlas Yang kedua Diam mendengarkan Diam mendengarkan Yang ketiga Mengamalkan Atau sebelumnya Memahami terlebih dahulu Kemudian yang keempat Mengamalkan Kita amalkan Apa yang telah kita Pelajari Kemudian yang kelima Kita Sebarkan Dan yang keenam Sabar Inilah Proses kita Meraih ilmu Jadi dalam Riwayat yang lain Nabi S.A.W Mengatakan Dia berusaha Menghapalnya Dan dia Sampaikan kepada Orang lain Jadi hadis yang mulia Ini menunjukkan Kepada kita Keutamaan Orang-orang yang Belajar Hadis-hadis Nabi S.A.W Dan Belajar agama Islam Secara umum Karena setiap Kita belajar Agama Islam Mesti kita Belajar Hadis Nabi S.A.W Baik Hadis ini juga Mengandung Pelajaran Bisa jadi Orang yang Mendengarkan Satu hadis Tapi dia Tidak memahami Dengan baik Oleh karena itu Hendaklah kita Berusaha Memahami Hendaklah kita Berusaha Memahami Dengan baik Bisa jadi Ada orang yang Mendengarkan hadis Tapi dia Tidak memahami Dengan baik Walaupun Dia hafalkan Namun Tetap saja Dia masih bisa Memberi manfaat Dengan Menyampaikan Hadis tersebut Dengan Menyampaikan Hadis tersebut Walaupun Dia tidak Begitu Paham Tapi dia Sampaikan Seperti yang Telah dia Hapalkan Maka Tetap saja Itu memberi Manfaat Dan hadis Ini juga Menunjukkan Ada orang Yang Hapalannya Banyak Tapi Pemahamannya Kurang Tapi Bisa jadi Sebaliknya Ada orang Yang mungkin Hapalannya Kurang Tapi Pemahamannya Baik Pemahamannya Lebih Mendalam Walaupun Dia tidak Hapal Tapi ketika Dia dengarkan Hadis tersebut Bisa jadi Dia lebih Paham Dibandingkan Orang yang Hapal Dan ini Termasuk Anugerah Yang Allah Berikan Makanya Kata para Ulama Imam Ahmad Dan murid Dan murid-murid Beliau Itu Lebih Hapal Hadis Daripada Imam Syafi'i Tetapi Imam Syafi'i Lebih Paham Dengan Hadis-hadis Tersebut Dibandingkan Mereka Sampai-sampai Dikatakan Dahulu Ahli Hadis itu Seakan-akan Mati Sampai Datang Imam Syafi'i Menghidupkan Mereka Jadi Mereka Hapal Saja Tapi Sedikit Pelajaran Yang bisa Mereka Petik Darinya Adapun Imam Syafi'i Dari Satu Hadis Dia Bisa Memetik Banyak Pelajaran Sebagai Contoh Di hadis Tentang Hadis Yang Sangat Singkat Beliau Bisa Mengeluarkan Dari Hadis Tersebut Dalam Satu Malam Sekitar 70 Pelajaran Karena Pemahamannya Yang Luar Biasa Ini Anugerah Dari Mana Allah Berikan Anugerah Itu Apa Sebabnya Karena Ketakwaan Iya Dan Lebih Hebat Lagi Kalau Dia Memiliki Dua-duanya Hapalannya Kuat Pemahamannya Juga Mendalam Banyak Hadis Yang Dia Hapal Dan Juga Dia Bisa Memetik Banyak Pelajaran Dari Hadis-hadis Tersebut Baik Kemudian Jemaah Sekalian Di dalam Hadis Ini Rasulullah Sallallahu Sallam Menjelaskan Kepada Kita Tiga Amalan Yang Harus Kita Miliki Apabila Kita Memilikinya Maka Akan Hilang Dalam Hati Kita Kedengkian Kebencian Dan Sifat Khyanat Akan Hilang Dari Hati Kita Kedengkian Kebencian Dan Sifat Khyanat Sebagaimana Ditegaskan Oleh Rasulullah Sallallahu Di dalam Hadis Ini Dan Telah Kita Jelaskan Tadi Dua Bacaannya Yang Bermakna Dua Yang Pertama Akan Hilang Sifat Kebencian Dan Kedengkian Yang Kedua Akan Hilang Sifat Khyanat Apabila Kita Memiliki Tiga Amalan Yang Terdapat Di dalam Hadis Ini Yang Pertama Adalah Jadi Amalan Amalan Ini Akan Mensucikan Hati Kita Membersihkan Hati Kita Dari Sifat Sifat Yang Tercelah Apa Saja Amalan Itu Yang Pertama Mengikhlaskan Amalan Hanya Untuk Allah Semata Mata Mengikhlaskan Amalan Hanya Untuk Allah Semata Mata Artinya Apa Mentauhidkan Allah Sebagaimana Telah kita Jelaskan Tadi Makna Ikhlas Adalah Tauhid Memurnikan Ibadah Hanya Untuk Allah Semata Mata Dan Beribadah Hanya Karena Allah Inilah Jemaah Sekalian Faktor Terbesar Yang Akan Mensucikan Hati Kita Dari Berbagai Macam Kotoran Makanya Orang Orang Tidak Mentauhidkan Allah Atau Orang Yang Tidak Ikhlas Ria Maka Hatinya Akan Kotor Dan Akan Dipenuhi Dengan Kotoran Tersebut Orang Yang Tidak Menyembah Hanya Kepada Allah Hatinya Adalah Hati Yang Kotor Membersihkan Hati Adalah Dengan Tauhid Dengan Memurnikan Ibadah Hanya Untuk Allah Semata Mata Dan Meniatkannya Hanya Karena Allah Semata Mata Serta Menjauhi Syirik Besar Maupun Syirik Kecil Maka Dengan Itu Hati Kita Akan Menjadi Bersih Kenapa Jemaah Sekalian Karena Dengan Tauhid Allah Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Dan Menjaga Kita Dari Gangguan Setan Sebagaimana Pada Pertemuan Yang Lalu Telah Kita Sebutkan Bagaimana Allah Menolong Nabi Yusuf Alayhi Salam Allah Sebutkan Dalam Surat Yusuf Ayat K24 Wanita Itu Telah Berkeinginan Kepada Yusuf Dan Yusuf Pun Telah Berkeinginan Kepadanya Hampir Saja Yusuf Terjerumus Dalam Perbuatan Terlarang Hubungan Terlarang Dengan Wanita Yang Cantik Jelita Kalau Allah Beliau Tidak Melihat Tanda Dari Rodnya Allah Memberikan Tanda Untuk Menolong Beliau Agar Selamat Kemudian Allah Jelaskan Apa Sebab Dia Mendapatkan Pertolongan Demikianlah Kami Berikan Pertolongan Kepada Yusuf Kami Selamatkan Dia Dari Keburukan Dan Kekejian Itu Karena Dia Termasuk Hamba Hamba Kami Yang Ikhlas Kemudian Setan Pun Bersumpah Untuk Menyesatkan Manusia Namun Setan Memahami Dia Tidak Akan Bisa Menyesatkan Orang Orang Yang Ikhlas Sebagaimana Allah Sebutkan Di Dalam Surat Soat Ayat 82 83 Setan berkata Demi Kemuliaanmu Ya Allah Aku akan Menyesatkan Mereka Semuanya Kecuali Hambamu Yang Ikhlas Kecuali Hamba Hambamu Yang Ikhlas Jadi Subhanallah Jemaah Sekalian Ini Sebabnya Mengapa Ikhlas Itu Membersihkan Hati Kita Karena Dengan Ikhlas Kita Mendapatkan Pertolongan Allah Azzawajallah Dan Setan Tidak Akan Bisa Menyesatkan Kita Apabila Kita Ikhlas Baik Inilah Jemaah Sekalian Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Wal Munasahatu Li A'immatil Muslimin Wal Munasahatu Li A'immatil Muslimin Bersikap Tulus Terhadap Para Pemimpin Kau Muslimin Bersikap Tulus Kepada Para Pemimpin Kau Muslimin Inilah Yang Kedua Agar Kita Dapat Membersihkan Hati Kita Mensucikan Jiwa Kita Maka Kita Harus Memiliki Sifat Tulus Kepada Para Pemimpin Kau Muslimin Jemaah Sekalian Di dalam Syariat Pemimpin Kau Muslimin Itu Ada Dua Ulama Dan Umar Ulama Dan Pemerintah Ulama Dan Pemerintah Bagaimana Bagaimana Bersikap Tulus Kepada Ulama Bagaimana Bersikap Tulus Kepada Pemerintah Syekh Ibn Thaymin Rahimah Allah Menjelaskan Dalam Syarah Al-Arba'in Al-Nawawiyyah Kata Beliau Bersikap Tulus Kepada Ulama Mencakup Lima Perkara Yang Pertama Mencintai Para Ulama Karena Mereka Orang-orang Yang Dicintai Allah Disebabkan Mereka Adalah Orang-orang Yang Menuntut Ilmu Mengamalkan Ilmu Dan Mengajarkan Ilmu Maka Kita Pun Harus Mencintai Mereka Yang Kedua Menolong Mereka Dalam Berda'wah Menolong Mereka Di dalam Berda'wah Kita Bantu Para Ulama Kita Kita Sebarkan Kajian-kajian Mereka Buku-buku Mereka Risalah-risalah Mereka Apalagi Di zaman Sekarang Allah Memudahkan Kita Untuk Melakukan Itu Melalui Medsos Melalui Whatsapp Dan Lain-lain Kemudian Yang Ketiga Membela Kehormatan Mereka Kalau Ada Orang Yang Menggibahi Para Ulama Atau Orang-orang Yang Berilmu Jangan Kita Diam Saja Harus Kita Bela Mereka Harus Kita Bela Mereka Ini Yang Ketiga Nah Jemaah Sekalian Sheikh Juga Memberikan Faidah Apabila Sampai Kepada Kita Berita Tentang Kesalahan Seorang Ulama Berita Tentang Kesalahan Seorang Ulama Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lakukan Ada Empat Tahapan Tahapan Yang Pertama Pastikan Kebenaran Berita Tersebut Ada Sebagian Orang Tersebar Berita Kesalahan Tentang Kesalahan Seorang Ulama Atau Seorang Dai Seorang Ustaz Langsung Dia Ikut Menyebarkan Dia Belum Pastikan Dulu Padahal Seharusnya Dia Membelah Orang Alim Itu Dari Orang Orang Yang Menggibah Andai Betul Dia Bersalah Tidak Boleh Kita Gibah Yaitu Para Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Adapun Menggibah Orang Orang Yang Menyimpang Orang Orang Yang Sesat Supaya Umat Selamat Dari Mereka Itu Wajib Seperti Ulama Syiah Itu Harus Kita Ingatkan Umat Hati Hati Ulama Ulama Sesat Itu Itu Bukan Gibah Yang Terlarang Maksudnya Disini Ulama Ahlus Sunnah Yang Berpemahaman Dan Bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maka Maka Pertama Kita Lakukan Apabila Sampai Kepada Kita Berita Tentang Kesalahan Yang Mereka Lakukan Adalah Memastikan Melakukan Tasabut Apakah Betul Kesalahan Itu Berasal Dari Ulama Tersebut Atau Jangan Jangan Hanya Dusta Yang Disebarkan Pastikan Beritanya Yang Paling Bagus Kita Tanya Langsung Ke Orangnya Jangan Kita Hanya Dengarkan Berita Berita Yang Tidak Jelas Yang Kedua Kata Beliau Kita Lihat Dulu Kita Pelajari Apakah Itu Memang Kesalahan Atau Ternyata Justru Itulah Pendapat Yang Benar Karena Orang-orang Bodoh Mereka Mengira Apa Yang Disampaikan Para Ulama Itu Salah Padahal Setelah Mereka Lihat Dalil-dalilnya Ternyata Itulah Pendapat Yang Benar Ternyata Itulah Pendapat Yang Benar Jadi Ini Yang Kedua Kemudian Tahapan Yang Ketiga Kalau Ternyata Pendapat Benar Bukan Sebuah Kesalahan Maka Wajib Bagi Kita Untuk Membela Sang Alim Tersebut Membela Dirinya Dan Membela Pendapat nya Kalau Ternyata Itu Adalah Kebenaran Dan Kita Jelaskan Kepada Manusia Bahwa Apa Yang Dia Katakan Benar Ada Dalilnya Kok Ada Salaf Yang Mendahului Dia Dan Seterusnya Kemudian Yang Keempat Apabila Ternyata Pendapat Itu Memang Salah Dan Betul Orang Alim Itu Berbuat Kesalahan Apa Yang Kita Lakukan Yang Kita Lakukan Adalah Memberi Nasihat Dengan Cara Yang Baik Dengan Sopan Santun Dengan Adab Bukan Dengan Menyebarkan Aibnya Di Medsos Tapi Dengan Berbicara Yang Baik Sopan Santun Kepadanya Iya Tapi Bukan Berarti Tidak Boleh Kita Membantah Pemahaman Yang Salah Boleh Kita Bantah Tapi Dengan Bantahan Yang Sopan Yang Halus Yang Beradab Bukan Menjatuhkan Orangnya Kalau Dia Ulama Ahlus Sunnah Dan Tidak Boleh Kita Jauhkan Manusia Dari Majlisnya Selama Dia Termasuk Ulama Ahlus Sunnah Bukan Orang Yang Menyimpang Baik Ini Jemaah Sekalian Empat Yang Harus Kita Lakukan Kalau Kita Dapati Ulama Itu Bersalah Atau Ada Berita Tentang Kesalahannya Baik Kita Masuk Poin Yang Ke Empat Bersikap Tulus Kepada Ulama Termasuk Sikap Tulus Kepada Ulama Adalah Jika 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 Melihat Para Ulama Bersalah Maka Kita Memberi Nasihat Dengan Cara Yang Baik Dan Tidak Boleh Kita Membenarkan Kesalahan Itu Jadi Hanya Karena Itu Guru Kita Lalu Kita Benarkan Kesalahan Dia Tidak Boleh Itu Namanya Tidak Tulus Kalau Orang Bersikap Tulus Jika Salah Dia Benarkan Maka Disini Tercelah Sifat Fanatisme Terhadap Guru Walaupun Gurunya Salah Tetap Dia Anggap Benar Berarti Sebenarnya Dia Tidak Bersikap Tulus Dia Malah Menjerumuskan Gurunya Gurunya Salah Dia Anggap Benar Dia Benarkan Selalu Padahal Salah Itu Namanya Menjerumuskan Gurunya Dalam Kehancuran Kemudian Yang Kelima Kata Sheikh Bersikap Tulus Kepada Para Ulama Adalah Menunjuki Mereka Cara Terbaik Dalam Berdakwah Kepada Manusia Kalau Kebetulan Kita Tahu Ada Sekelompok Orang Cara Mendekati Mereka Adalah Dengan Cara Cara Tertentu Kita Sampaikan Kepada Ulama Tersebut Atau Misalkan Ada Seorang Yang Berilmu Dia Mau Berdakwah Di Satu Masjid Kita Tahu Di Masjid Itu Mereka Fanatik Terhadap Kelompok Tertentu Maka Kita Ingatkan Jangan Dulu Singgung Singgung Kelompok Itu Kalau Sudah Disinggung Singgung Nanti Mereka Tidak Mau Dengar Lagi Apa Yang Kita Sampaikan Nah Ini Juga Metode Da'wah Yang Bagus Sampaikan Dulu Tauhid Jangan Dusinggung Kesesatan Kelompok Mereka Nanti Itu Itu Akan Disinggung Tapi Nanti Setelah Mereka Paham Agama Islam Ini Dengan Baik Iya Jadi Ini Lima Untuk Bersikap Tulus Kepada Ulama Kemudian Bersikap Tulus Kepada Pemerintah Jadi Subhanallah Jemaah Sekalian Hadis Ini Mengajarkan Kepada Kita Cara Mensucikan Hati Kita Membersihkan Jiwa Kita Adalah Dengan Bersikap Tulus Kepada Pemerintah Kau Muslimin Dan Ini Berlaku Apakah Pemerintah Muslim Itu Baik Maupun Zolim Sama Saja Karena Nabi S.W. Mengatakan Pemerintah Kau Muslimin Selama Dia Masih Muslim Walaupun Dia Zolim Bukan Orang Kafir Iya Maka Bagaimana Bersikap Tulus Kepada Pemerintah Kata Syed Nusaimin Rahimahullah Ada Lima Yang Harus Kita Lakukan Yang Pertama Meyakini Kepemimpinan Dan Pemerintahan Mereka Meyakini Kepemimpinan Dan Pemerintahan Mereka Kalau Kita Tidak Mengakui Tidak Mengakui Mereka Sebagai Pemerintah Yang Sah Maka Itu Berarti Kita Tidak Bersikap Tulus Kepada Mereka Maka Ini Yang Pertama Yang Kedua Menyebarkan Kebaikan Kebaikan Mereka Kepada Masyarakat Menyebarkan Kebaikan Kebaikan Mereka Kepada Masyarakat Agar Supaya Masyarakat Mencintai Mereka Kemudian Mendoakan Kebaikan Untuk Mereka Dan Masyarakat Menjalankan Program-program Dari Pemerintah Yang Baik Kalau Mereka Sudah Mencintai Pemerintah Mereka Ada Program-program Yang Baik Maka Mereka Akan Mendukung Kemudian Yang Ketiga Kata Sheikh Menjalankan Perintah Mereka Dan Menjauhi Larangan Mereka Jadi Ini Termasuk Bersikap Tulus Kepada Pemerintah Yang Diperintahkan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Apa Yang Menjadi Ketetapan Pemerintah Harus Kita Amalkan Tapi Dengan Syarat Tidak Mengandung Maksiat Kepada Allah Dan Jemaah Sekalian Poin Yang Ketiga Ini Diperintahkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Dalam Surat An-Nisa Ayat 59 Wahai Orang Orang Yang Beriman Taatlah Kalian Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Dan Para Pemimpin Dari Kalangan Kalian Jadi Ini Adalah Perintah Allah Kita Taat Kepada Pemimpin Kita Bukan Karena Agar Kita Diuntungkan Secara Duniawi Tidak Kita Diuntungkan Kita Dirugikan Kita Harus Tetap Taat Karena Itulah Perintah Allah Di Dalam Al-Quran Tapi Dengan Syarat Tidak Mengandung Maksiat Kepada Allah Kalau Pemimpin Menyuruh Kita Berbuat Dosa Tidak Boleh Kita Menaati Perintah Tersebut Karena Nabi Sallallahu Menegaskan Ketaatan Itu Hanya Dalam Perkara Yang Ma'ruf Tidak Boleh Taat Kepada Makhluk Dalam Bermaksiat Kepada Allah Sang Pencipta Kemudian Yang Keempat Menutupi Aib Aib Mereka Menutupi Aib Aib Mereka Dan Memberi Nasihat Kepada Mereka Secara Sembunyi Sembunyi Bukan Termasuk Menhaja Ahlus Sunnah Menyeberkan Aib Aib Pemerintah Walaupun Dengan Maksud Menasehati Apalagi Kalau Tidak Bermaksud Menasehati Ini Bertentangan Dengan Perintah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadis Ini Bersikap Tulus Kalau Menyeberkan Aib Berarti Tidak Bersikap Tulus Oleh Karena Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Contoh Kepada Kita Perintah Bagaimana Menasihati Pemerintah Dalam Hadis Iyad Bin Ghanam Radiallahu Anhu Diriwayatkan Oleh Imam Ibn Abi Asim Dalam Kitab Beliau As-Sunnah Dan Disahikan Juga Oleh As-Sheikh Al-Albani Dalam Kitab Beliau Rasulullah Sallallahu Bersabda Barang Siapa yang ingin Menasihati Pemerintah Janganlah Dia tampakkan Terang-terangan Janganlah Dia tampakkan Terang-terangan Tapi Hendaklah Dia pegang Tangannya Menyepi Lalu Sampaikan Kalau Diterima Itu yang Diharapkan Kalau tidak Maka Dia telah Melakukan Tugasnya Jadi Ini Petunjuk Nabi Sallallahu Oleh Karena Itu Bukan Sifat Seorang Dai Sunnah Kemudian Menjelek-jelekkan Pemerintah Di Medsosnya Di Cerama-ceramanya Di Media-media Bukan Seperti itu Caranya Berikan Nasihat Dengan Cara yang Baik Itu Namanya Bersikap Tulus Kemudian Yang Kelima Kata Sheikh Bersikap Tulus Kepada Pemerintah Adalah Tidak Melakukan Pemberontakan Kepada Pemerintah Kau Muslimin Dan Sepakat Ulama Kata Imam Nawawi Rahimahullah Imam Besar Dari Mazhab Syafi'i Ajma'ahullah Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Telah Sepakat Tidak Boleh Melengsirkan Pemerintah Muslim Karena Dosa-dosa Besar Atau Kezaliman Yang Dia Lakukan Jadi Sepakat Ulama Tidak Ada Perbedaan Pendapat Pemerintah Yang Masih Muslim Walaupun Dia Zalim Haram Hukumnya Untuk Ditumbangkan Atau Dilengsirkan Sepakat Ulama Tidak Ada Perbedaan Pendapat Maka Inilah Yang Dimaksud Bersikap Tulus Kepada Pemerintah Kau Muslimin Kenapa Tadi Pemerintah Muslim Yang Zalim Tidak Boleh Dilengsirkan Karena Melengsirkannya Akan Memunculkan Mudarat Yang Lebih Besar Yaitu Perpecahan Di Jemaah Sekalian Pemilu Saja Yang Mereka Sepakati Sama-sama Mengadakan Pemilu Menyebabkan Mereka Terpecah Belah Bahkan Ada Suami Istri Cerai Gara-gara Beda Pilihan Ada Anak Dan Orang Tua Bertengkar Gara-gara Beda Pilihan Itu Baru Pemilu Apalagi Pemberontakan Dengan Senjata Dan Ketahuilah Pemberontakan Bukan hanya Dengan Senjata Pemberontakan Juga Dengan Kata-kata Yaitu Menjelek-jelekkan Pemerintah Di Medsos Secara Terbuka Atau Di Khalayak Ramai Itu Termasuk Pemberontakan Dan Tidak Akan Mungkin Terjadi Pemberontakan Dengan Senjata Tanpa Didahului Pemberontakan Dengan Kata-kata Maka Orang Yang Melakukannya Dia Tidak Bersikap Tulus Kepada Pemerintah Tidak Mengikuti Petunjuk Nabi Sallallahu Assalam Di Dalam Hadith Yang Mulia Ini Baik Ini Jemaah Sekalian Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Yang Akan Membersihkan Hati Kita Adalah Senantiasa Berjemaah Dengan Kau Muslimin Apa Artinya Berjemaah Arti Berjemaah Itu Ada Dua Yang Pertama Mengikuti Jalan Kebenaran Apa Itu Jalan Kebenaran Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ini Yang Pertama Ini Yang Dimaksud Dengan Berjemaah Sebagaimana Nabi Sallallahu Sallam Di Dalam Hadith Tentang Perpecahan Umat Hadith Yang Masyur Nabi Sallallahu Bersabda Umatku Akan Terpecah Menjadi 73 Golongan Semuanya Di Neraka Kecuali Satu Artinya Semuanya Salah Hanya Satu Yang Benar Maka Nabi Sallallahu Ditanya Ya Rasulullah Siapa Yang Satu Itu Maka Nabi Sallallahu Menjawab Dan Jawaban Beliau Ada Dua Hadith Yang Paling Masyur Dalam Hadith Yang Pertama Ketika Beliau Ditanya Siapa Satu Golongan Itu Beliau Jawab Al Jamaah Dalam Hadith Yang Lain Ketika Ditanya Siapa Satu Golongan Itu Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Menjawab Yang Mengikuti Aku Dan Para Sahabatku Jadi Dua Hadith Ini Menafsirkan Saling Menafsirkan Al Jamaah Itu Artinya Mengikuti Nabi Sallallahu Sallam Dan Para Sahabat Oleh Karena Itu Sahabat Yang Mulia Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Berkata Al Jamaah Itu Adalah Yang Mengikuti Kebenaran Walaupun Engkau Seorang Diri Jadi Berjamaah Itu Bukan Asal Kita Ngumpul Bersama Tidak Atau Bikin Aksi Bersama Atau Bikin Organisasi Lalu Kita Namakan Persatuan Islam Atau Persaudaraan Kau Muslimin Atau Forum Kerjasama Ormas Ormas Islam Bukan Itu Arti Berjamaah Kalau Mereka Membuat Itu Semuanya Tapi Ternyata Akidah Mereka Berbeda Beda Mungkin Ada Yang Mengikuti Sunnah Yang Lainnya Mengikuti Pemahaman Yang Menyimpang Amalan Juga Mereka Berbeda Beda Ada Yang Mengikuti Sunnah Ada Yang Mengikuti Amalan Amalan Yang Nabi Sallallahu Sallam Tidak Contohkan Maka Yang Mereka Lakukan Itu Bukanlah Bersatu Tetapi Merawat Perpecahan Bersatu Itu Mengikuti Kebenaran Dan Kebenaran Itu Hanya Satu Iaitu Apa Yang Telah Dilalui Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Para Sahabat Yang Kita Kenal Dengan Istilah Man Hajus Salaf Atau Man Haj Ahli Sunnati Wal Jamaah Baik Ini Makna Jamaah Yang Pertama Yang Kedua Yang Dimaksud Dengan Al-Jamaah Adalah Pemerintah Kau Muslimin Sebagaimana Dalam Hadis Yang Dirwayatkan Al-Bukhari Dan Muslim Dari Ibnu Umar Atau Ibnu Abbas Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Man Ra'a Min Amir Shai'an Yak Rahuhu Fal Yasbir Barang Siapa Yang Melihat Kemungkaran Dilakukan Oleh Pemerintahnya Atau Pemimpinnya Yang Dia Benci Kemungkaran Itu Maka Hendaklah Dia Sabar Fa'innahu Man Farukal Jamaah Atash Shibran Famata Famitatun Jahiliyah Karena Sesungguhnya Barang Siapa Yang Memisahkan Diri Dari Al-Jamaah Sejengkal Saja Kemudian Dia Mati Matinya Jahiliyah Jadi Dalam Hadis Ini Nabi Sallam Menamakan Pemerintah Dengan Al-Jamaah Kita Tidak Boleh Memisahkan Diri Dari Mereka Atau Memberontak Atau Melengsirkan Mereka Karena Kemungkaran Yang Mereka Lakukan Selama Bukan Termasuk Ke Kafiran Atau Mereka Belum Pantas Diponis Sebagai Orang Kafir Nabi Sallam Menyuruh Kita Bersabar Kalau Kita Tidak Sabar Kata Beliau Dan Kita Mati Dalam Keadaan Seperti Itu Maka Matinya Jahiliyah Jadi Ini Bukan Ucapan Ustadz Mati Jahiliyah Itu Ucapan Rasulullah Terhadap Orang Yang Tidak Sabar Terhadap Pemerintah Yang Zolim Dia Hadapi Pemerintah Zolim Itu Dengan Perlawanan Maka Matinya Walaupun Yang Dia Lakukan Hanya Sejengkal Saja Adalah Mati Jahiliyah Jadi Al-Jamaah Dalam Hadis Ini Maknanya Adalah Pemerintah Ini Makna Jamaah Yang Kedua Dan Hadis Yang Sedang Kita Bahas Ini Bisa Jadi Maknanya Dua-duanya Mengikuti Jalan Kebenaran Mengikuti Manhaj Ahli Sunnah Dan Selalu Tunduk Kepada Pemerintah Kauh Muslimin Tidak Memberontak Dan Selalu Taat Kepada Mereka Selama Bukan Kemaksiatan Kepada Allah Azzawajallah Inilah Jamaah Sekalian Tiga Yang Dapat Membersihkan Hati Kita Jadi Hati Kita Tidak Mungkin Bersih Tanpa Mengikuti Manhaj Salaf Tanpa Mengikuti Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah Kemudian Bagian Akhir Hadis Ini Rasulullah Sallallahu Mengatakan Sesungguhnya Doa Mereka Doa Kauh Muslimin Akan Menjadi Pagar Yang Melindungi Dari Arah Belakang Mereka Dalam Riwayat Yang lain Sesungguhnya Da'wah Mereka Maksudnya Sama Juga Doa Mereka Para Ulama Menjelaskan Makna Doa Di Sini Ada Dua Ada Dua Makna Makna Yang Pertama Doa Permohonan Kepada Allah Oleh Karena Itu Hadis Ini Menunjukkan Kepada Kita Keutamaan Doa Doa Termasuk Kekuatan Dan Sebab Kemenangan Umat Islam Karena Dengan Doa Allah Melindungi Kita Allah Melindungi Kita Kemudian Dalam Hadis Ini Juga Mengandung Pelajaran Doa Siapa Yang Allah Akan Kabulkan Doanya Orang Yang Mengikuti Al-Jamaah Orang Yang Bersikap Tulus Kepada Pemimpin Kepada Ulama Kepada Umara Orang Yang Mentauhidkan Allah Karena Hadis Ini Membicarakan Tentang Mereka Doa Mereka Jadi Ini Sebab Dikabulkannya Doa Kita Ikhlas Bersikap Tulus Kepada Pemimpin Mencakup Ulama Dan Umara Dan Mengikuti Menhajus Salaf Serta Tidak Memberontak Kepada Pemerintah Kauh Muslimin Maka Dengan Sebab Itu Doa Kita Dikabulkan Oleh Allah Dan Dengan Doa Itu Allah Melindungi Kita Iya Kemudian Makna Yang Kedua Yang Dimaksud Doa Di Sini Adalah An Nida Panggilan Karena Doa Secara Bahasa Juga Bisa Bermakna Panggilan Atau Ajakan Kalau Begitu Apa Yang Dimaksud Maksudnya Adalah Mengajak Untuk Membayat Kepada Para Pemimpin Kepada Pemimpin Atau Pemerintah Kauh Muslimin Dan Ketahuilah Jemaah Sekalian Bayat Dalam Islam Itu Khusus Pemerintah Tidak Ada Bayat Kelompok Kelompok Tidak Ada Bayat Golongan Golongan Tidak Ada Bayat Pemimpin Organisasi Pemimpin Kelompok Tidak Ada Itu Semua Bid'ah Bayat Adalah Kepada Pemerintah Kauh Muslimin Jadi Makna Yang Kedua Yang Dimaksud Doa Adalah Ajakan Untuk Membayat Pemerintah Kauh Muslimin Maksudnya Ajakan Untuk Selalu Tunduk Kepada Pemerintah Dalam Hal Yang Ma'ruf Maka Itu Akan Menjadi Benteng Yang Melindungi Dari Arah Belakang Kita Makanya Jemaah Sekalian Termasuk Misi Yahudi Yang Dulu Diucapkan Oleh Abdullah Bin Sabak Pencetus Agama Syiah Yang Berasal Dari Yahudi Dan Juga Konon Kabarnya Tertulis Di Protokolat Mereka Protokolat Itu Semacam Buku Yang Berisi Strategi Yahudi Untuk Menguasai Dunia Maka Di Antara Metode Atau Tipu Daya Mereka Yang Paling Utama Yang Paling Jitu Untuk Menguasai Dunia Dan Menghancurkan Umat Islam Adalah Membuat Masyarakat Kau Muslimin Dan Pemerintah Mereka Berperang Bertengkar Berselisih Masyarakat Memberontak Kau Muslim Pemerintah Kau Muslimin Maka Dengan Sebab Itu Dengan Mudah Mereka Akan Menguasai Negeri Negeri Islam Ini Proyek Jemaah Sekalian Proyeknya Orang-orang Kafir Proyeknya Orang-orang Kafir Dan Di Negeri Kita Juga Terjadi Proyeknya Orang-orang Kafir Menjatuhkan Pemerintah Muslim Yang Sedang Berkuasa Dan Membuat Umat Islam Berperang Antara Satu Dengan Yang Lainnya Karena Dengan Sebab Itu Mereka Mudah Menghancurkan Umat Islam Dan Menguasai Umat Islam Oleh Karena Itu Ketika Kita Bersatu Di Bawah Pemerintah Kau Muslimin Maka Kata Nabi S.A.W. Itu Bagaikan Sebuah Benteng Yang Melindungi Dari Arah Belakang Kita Ada Bacaan Yang Lain Yuhitu Min Waraihim Atau Ini Bacaan Yang Terdapat Dalam Hadis Ini Bacaan Yang Lain Adalah Yuhitu Man Warah Ahum Maksudnya Adalah Seruan Kita Untuk Taat Kepada Pemerintah Harus Diikuti Siapa Yang Ada Di Belakang Kita Maksudnya Seluruh Kau Muslimin Hendak Tunduk Kepada Pemerintah Kau Muslimin Dan Taat Kepada Mereka Dalam Perkara Yang Ma'ruf Dan Tidak Boleh Memberontak Kepada Pemerintah Kau Muslimin Jamah Sekalian Inilah Kunci-kunci Kemenangan Dan Kesuksesan Yang Diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Kepada Kita Serta Kebersihan Hati Barang Siapa Yang Memilikinya Maka Dia Akan Menggapai Kebersihan Hati Kemudian Imam Al-Munziri Rahimahullah Menyebutkan Hadis Ini Juga Diriwayatkan Dari Banyak Sahabat Jadi Banyak Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Ini Dari Dari Ibn Mas'ud Muad Bin Jabal An-Nu'man Bin Bashir Jubair Bin Mut'in Abu Darda Abu Kirsafa Jandara Bin Khayshanah Dan Sahabat Sahabat Yang Lainnya Radiyallahu Ta'ala Anhum Ajmain Alhamdulillah Kita Cukupkan Dengan Hadis Tersebut Semoga Bermanfaat Wabilahi Taufiq Bermanfaat Berapa Kali Orang Meninggalkan Solat Sampai Dia Dihukumi Kafir Ini pun Ada Khilaf Ulama Jadi Ulama Yang Berpendapat Bahwa Meninggalkan Solat Adalah Kekafiran Itu pun Khilaf Berapa Kali Dia Tinggalkan Solat Menjadi Kafir Pendapat Yang Dipilih Lajna Da'imah Satu Solat Saja Sudah Cukup Menjadikan Dia Kafir Namun Kebanyakan Ulama Berpendapat Kalau Dia Meninggalkan Sebagian Besar Solat Atau Semua Solat Dia Tinggalkan Wallahualam Intinya Kita harus Berhati-hati Satu pun Tidak Boleh Kita Tinggalkan Tidak Penting Satu Atau Banyak Satu Tidak Boleh Kita Tinggalkan Orang Orang Telah Kafir Apakah Perlu Bersyahadat Lagi Atau Cukup Dengan Bertobat Bersyahadat Lagi Kalau Sudah Kafir Keluar Dari Islam Berarti Masuk Islam Lagi Dan Memenuhi Syarat-syarat Tobat Bagaimana Dengan Wanita Yang Haid Dia Tidak Solat Tetapi Wanita Itu Biasa Melakukan Solat Wajib Dan Sunnah Duhak Tahajud Dan Amalan-amalan Ketika Dia Tidak Haid Apakah Dia Tetap Mendapat Pahala Solat Yang Dia Lakukan Sewaktu Tidak Haid Padahal Dia Tidak Solat Karena Haid Mungkin Dia Masuk Di Dalam Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila Seorang Hamba Sakit Atau Melakukan Safar Maka Tetap Dituliskan Baginya Apa Yang Yang Biasa Dia Amalkan Ketika Dia Mukim Dan Ketika Dia Sehat Jadi Subhanallah Orang Yang Terbiasa Solat Tahajud Terbiasa Solat Duhah Satu Hari Dia Sakit Atau Melakukan Perjalanan Jauh Sehingga Berat Dia Melakukan Itu Maka Tetap Dia Dapat Pahalanya Kalau Dikiaskan Dengan Wanita Haid Mudah Mudahan Termasuk Di Dalamnya Ini Di Satu Sisi Dan Di Sisi Lain Niat Yang Kuat Juga Dicatat Seperti Pahala Amalan Insyaallah Akan Kita Bahas Hadisnya Akan Kita Bahas Hadisnya Tentang Orang Yang Punya Niat Yang Kuat Dengan Itu Dia Dapat Pahala Amalan Nabi S.A.W. Menyebutkan Tentang Empat Golongan Manusia Golongan Pertama Orang Yang Allah Berikan Ilmu Dan Harta Lalu Dengan Ilmunya Karena Dia Punya Ilmu Maka Dia Manfaatkan Hartanya Untuk Berbuat Baik Untuk Menyambung Silaturahni Untuk Bersedekah Kemudian Golongan Yang Kedua Orang Yang Allah Berikan Ilmu Tapi Tidak Diberikan Harta Namun Dia Berkata Dengan Penuh Kesungguhan Seandainya Saya Punya Harta Saya Akan Berinfak Seperti Sifulan Kata Nabi Sallallam Pahala Mereka Sama Lihat Niat Yang Kuat Kalau Niatnya Baru Apa Namanya Terbetik Di hati Berarti Bukan Niat Yang Kuat Itu pun Sudah Dapat Satu Pahala Tapi Kalau Niatnya Sudah Kuat Dan Dia Tidak Sanggup Mengamalkan Tapi Dia Niat Kuat Namun Dia Tidak Sanggup Mengamalkan Maka Dia Dapat Pahala Sama Dengan Orang Yang Beramal Orang Yang Ketiga Diberikan Harta Tapi Tidak Diberikan Ilmu Maka Dia Pun Bermaksiat Dengan Hartanya Tersebut Orang Yang Keempat Tidak Diberikan Harta Tidak Pula Diberikan Ilmu Jadi Sudah Miskin Bodoh Lagi Maka Karena Dia Bodoh Dia Berkata Seandainya Saya Punya Harta Saya Gunakan Hartaku Untuk Maksiat Seperti Sifulan Itu Kata Nabi Sallallam Mereka Berdua Dosanya Sama Kalau Niat Berbuat Dosa Itu Baru Terbetik Belum Menjadi Niat Yang Kuat Belum Pula Ada Usaha Maka Tidak Dicatat Dosa Tapi Kalau Sudah Jadi Niat Yang Kuat Apalagi Sudah Ngomong Atau Sudah Berusaha Maka Sudah Dicatat Dosa Wallahu Alam Mohon maaf Ini Saja Yang Bisa Saya Bahas Semoga Bermanfaat Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon maaf Wa Bilahi Taufiq Subhanakallahum Abihamdik Asyadu La Ilaha Anta Astaghfir Kawa Atubu Ilaik Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Alihi Wassalam Wassalamualaikum Warah War Warah 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 Barat Terima kasih.